Kembali di Breaking News Kompas TV berkaitan dengan atau menjelang jalannya sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang hari ini akan menghadirkan terdakwa Richard Eliezer yang akan dihadapkan dengan 12 saksi. Dan ini persiapan jalannya sidang, kita lihat meja dari Jaksa Penuntut Umum sudah ada persiapan, kemudian nanti akan hadir juga kuasa hukum di sebelah kanan dari layar, kemudian terdakwa akan hadir, dan kemudian majelis hakim akan hadir. Bergabung lagi bersama kami untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan jelang-jelannya sidang ada Pak Ferdinand Andi Lolo bergabung dari New Zealand, seorang mantan Jaksa. Pak Ferdinand, selamat pagi, terima kasih waktunya. Selamat pagi Mas Bayu, terima kasih untuk undangannya. Ya, bersama kita ini ada Kang Asep Iwan Iryawan dan juga ada Bung Martin Lukas, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Kalau Pak Ferdinand melihat, apakah strategi kalau bisa disebut? Langkah-langkah yang diajukan yang pertama kali ini memasuki inti-intinya sidang, begitu untuk kasus pemuduhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang dilakukan strateginya oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Pak Ferdinand, sudah ponderai track. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi, kalau yang saya ikuti dari konstruksi dakwaan, Jaksa ini main dengan taruhan tinggi ya. Kenapa saya bilang dengan taruhan tinggi? Karena mereka menggunakan pasal yang sangat berat. Bukan hanya sekedar pembunuhan, tetapi itu juga memakai pembunuhan berencana. Itu hal yang sangat beresiko. Kalau dibilang the right track, saya belum bisa berkomentar sekarang karena itu harus dibuktikan lewat fakta persidangan. Oke, artinya kalau kemudian banyak yang berpendapat sama sedikit dengan Pak Ferdinand bahwa ini memang langsung kepada sebuah kasus yang disebut pembunuhan berencana, begitu. Dalam situasi kasus seperti ini dan kemudian juga menjadi salah satu kasus yang mungkin banyak mendapat perhatian publik dari titik-titik itu, begitu. Nah, kalau hari ini pemeriksaan terhadap salah seorang terdakwa Richard Eliezer dihadapkan dengan 12 saksi, kita mungkin akan mendapatkan gambaran sebagai publik ya, saya Pak Ferdinand akan melihat, oh dulu itu seperti ini apa dan bagaimana, kemudian ini akan ada konfirmasinya dari terdakwa. Nah, hal-hal semacam ini, apa sebetulnya yang menurut Anda dicari oleh jaksa sedemikian rupa, sehingga kemudian nanti akan kepada intinya ketika menghadirkan para terdakwa lain menjadi saksi. Ada Ferdisambu, ada Putri Cenderawati, ada Kuatma Ruf, ada juga Riki Rizal dan lain-lain. Nah, sebelum sampai ke sana, apakah bagian yang dicari oleh jaksa pada sidang hari ini itu nanti akan berguna pada jalannya sidang berikutnya? Pak Ferdinand. Baik, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh penasihat dan juga dengan tepat disampaikan oleh Kang Asep. Jadi, mereka itu adalah bukan satu saksi yang fakta ya, yang melihat langsung. Apa yang saya analisis akan disampaikan oleh jaksa, tujuannya itu adalah membuat konteks. Karena namanya satu peristiwa, itu adalah satu cerita. Dan cerita itu tidak tiba-tiba masuk di tengah. Karena itu jaksa mulai akan menyusun konteks dari bawah juga. Sama seperti kita menonton film, tidak tiba-tiba kemudian ada pertarungan gitu. Tapi akan mulai dari awal. Jadi, ini adalah gradasi. Sehingga akan dilihat nanti ada kaitan logis. Satu sama lain yang saling menguatkan dan kemudian nanti akan mengucut. Oke, Kang Asep, Anda setuju dengan perkiraan dari Pak Ferdinand bahwa jaksa ini memang sedang mengambil pinggirnya dulu. Sehingga kemudian nanti sebetulnya bagus nih buat kita, buat publik begitu yang akan mengikuti terus. Kita makin jelas pelan-pelan kita, tidak langsung ke inti ceritanya begitu. Kang Asep. Ya, yang pertama bukan setuju lagi, Bang. Betul, Bang. Karena yang mengatakan seorang jaksa yang berpengalaman, seorang jaksa yang berintegritas, seorang jaksa yang berintegritas, sekelas Pak Andi itu seorang jaksa yang berpengalaman pasti tahu taktik strategis membuat dakwaan. Nah, ketika membuat dakwaan, dari mana beliau harus membuktikan tadi? Cerita itu, seperti cerita film itu, dia menunjukkan dulu sesuatu supaya nanti ketika kesaksian lain bohong, ketika itu perbuatan itu dilakukan, sudah diiket loh. Ini loh, korbannya begini loh. Al-Mahrum itu begini loh, nanti ada ahlinya dikatakan ini loh. Nah, ketika mereka berbuat bohong, ya ketahuan. Nah, ini memang betul-betul, bisa pikir, jaksanya mungkin mudir-mudirnya Pak Andi loh semua. Jadi, mungkin mereka membuat dakwaan dan menghadirkan saksi, diikat dulu di awal dengan parsel-parsel yang terikat, yang dikatakan oleh Mas Martin tadi. Nah, ini ada loh, ada loh, ada loh gitu. Tapi nanti ketika mereka yang melakukan perbuatan bagaimana itu dilakukan, dia sudah terikat oleh alat bukti di awal itu. Paling saksi, ya maupun ahli. Oke, oke terbayang. Untuk kemudian konstruksi yang disiapkan oleh jaksa sebetulnya untuk persidangan ini. Saya ke Bung Martin. Bung Martin, kalau terdakwa Eliezer kan memang sudah justice kolaborator. Dia sudah sebagai syarat untuk masuk jadi justice kolaborator, kan dia mengakui perbuatannya. Pun begitu, apa yang Bung Martin dan tim kuasa hukum harapkan muncul pernyataan-pernyataan di persidangan, yang selama ini mungkin belum muncul dari Richard Eliezer, yang menurut Anda masih mungkin atau perkiraan begitu disimpan oleh Eliezer untuk disampaikan di persidangan. Akankah hari ini ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan Eliezer untuk memperkuat? Karena kalau bersalah dia kan sudah mengakuinya begitu. Apa yang Anda tunggu sebagai kuasa hukum keluarga Bung Martin dari Eliezer memasuki pemeriksaan para saksi seperti hari ini? Bung Martin. Ya, terima kasih Mas Bayu. Namun memang dalam konteks pemeriksaan saksi, yang ditanya itu bukan terdakwa Mas Bayu. Yang akan ditanya itu adalah para saksi. Nah, saya pikir bukan kita akan menanyakan kepada Eliezer apa yang akan ia sampaikan. Nah, nanti yang akan ditanya di sini adalah para saksi dari 12 orang tersebut. Nah, namun memang nanti pada saat setelah selesai ya menanyai masing-masing saksi ini akan diberikan kesempatan baik bagi penasihat hukum terdakwa untuk menanyakan ataupun kepada terdakwa untuk menanggapi ya. Nah, biasanya di dalam tanggapan ini ya memang terdakwa itu bisa bertanya ataupun bisa memberikan suatu statement keberatan terhadap pesaksian ataupun dalam kanda petik ya melakukan sesuatu hal ataupun membuat pernyataan yang sifatnya mungkin lebih kepada pengakuan Mas Bayu. Saya terus terang ya sebagai pribadi dan juga salah satu anggota dari tim penasihat hukum atau penkuasa hukum dari keluarga almarhum, saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Richard. Richard ini punya keberanian, padahal dia ini hanya seorang polisi yang baru masuk ya dan berpangkat rendah. Tapi dia ketika dia melakukan suatu kesalahan ya, dia berani, dia berani untuk menebus kesalahan tersebut, berani bertanggung jawab, berani mengakui perbuatannya, berani meminta maaf dan berani menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Ini beban yang tidak ringan ya, ya Mas Bayu ya. Tapi pun dalam menyampaikan ini saya juga paham pasti akan ada orang-orang yang kecewa kepada saya, kenapa? Karena kenapa sih kamu memeringankan pembunuh? Ini adalah ya, ada orang yang sudah bersalah tapi dia mau mengakui kesalahan dan mau menebus kesalahannya. Ini yang harus kita apresiasi dan kita harus berikan kesempatan kepada Richard untuk menebus kesalahannya. Oleh karena itu, saya berharap apa yang disampaikan Richard pada persidangan sebelumnya, nanti Richard bisa kemas lagi, bisa sampaikan lagi di depan persidangan dan dilihat oleh yang mulia. Agar hal tersebut bisa dicatatkan sebagai pertimbangan yang lain selain daripada justice kolaborator. Demikian Mas Bayu. Baik, terbayang Bung Martin dan juga Pak Ferdinand Andi Lolo, saya harap Anda masih tetap bersama kami untuk sebentar lagi menjelang-jalannya sidang. Sementara untuk Kang Asep Iwan Iryawan, Kang Asep, saya pamitkan dulu Kang Asep, terima kasih. Sama Pak Ferdinand Andi, sama Pak Martin, dan ketemu lagi di hari-hari berikutnya untuk jalannya sidang yang lain. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama Nuh.